Pemirsa Yayasan Wihara Tridharma Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial sebagai wujud kebudilan terhadap sesama manusia dengan membagikan seribu paket sembako minggu siang. Bakti sosial pun ditujukan sebagai bentuk kerasa persatuan untuk memenuhabah COVID-19. Masa pandemi COVID-19 membuat beberapa kalangan terketuk dan prihatin. Salah satunya warga Tionghoa di Jalan Hos Cokroaminoto, Gangduren, Kelurahan Solokpan, dan Kabupaten Cianjur. Warga Tionghoa yang tergabung dalam Yayasan Wihara Tridharma tersebut membagikan seribu paket sembako kepada warga yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Acara pembagian sembako tersebut turut dihadiri oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, pihak kepolisian setempat, dan tokoh masyarakat. Warga terdampak pandemi COVID-19 Kokom dan Widi mengaku di masa pandemi seperti saat ini perekonomiannya semakin terpuruk. Keduanya sangat bersyukur mendapat bantuan sembako karena dapat meringankan beban mereka. Bapak? 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 Udah berapa kali ibu dapetin? Sekarang. Udah berapa kali? Sekarang. Sekarang baru sekarang ini ya? Berapa orang bu dari pegawai kebersihan yang dapat? Kalau ada sepuluh. Tuh orang. Memang di masa COVID ini ibu gimana nih ekonomi keluarga ibu sendiri? Ya bapaknya enggak ibu, enggak kerja, enggak jarang gitu. Jadi ngerasa kebantu enggak dengan adanya pemberian ini? Emang kesehariannya Bapak usaha apa? Nalik beca kalau enggak serabutan biasa. Oh gitu. Dengan ada pemberian ini? Alhamdulillah ada bantuan. Oh iya. Jadi untuk anak-anak kan istri saya sudah enggak ada. Jadi untuk anak-anak. Selama penghasilan COVID ini penghasilan beca berapa? Sama sekali sekarang mah minim sekali pak. Menurun ya? Karena jalurnya dipakai jalur tempat. Mengantisipasi adanya kerumunan pembagian sembako ini dibagikan secara simbolis oleh Ketua Vihara Tridharma, Teddy Suherman kepada masing-masing RT dan RW yang nantinya akan diberikan kepada warga secara door to door ke rumah warga. Pembagian sembako sebanyak seribu paket ini selain untuk membantu program pemerintah dalam penanganan atau penanggulangan virus COVID-19 juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta membantu beban perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Terima kasih pada hari ini kebakti sosial pembagian sembako adalah berangka kami kemarin tanggal 29 telah melaksanakan doa bersama untuk bangsa warga dan negara Indonesia khususnya dan warga Cianjur umumnya. Dan setelah doa bersama kami membagikan sembako sebanyak paket, hampir seribu paket ya untuk warga lingkungan maupun tukang beca, tukang parkir, tukang gali kuburan, kebersihan di daerah ataupun dari pemakaman ya Pasarian, Sir Nalaya, Tawan Pahlawan, Pasir Hayam juga. Untuk warga dan lingkungan kami hanya membantu saja untuk kegiatan persahabatan dalam situasi saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 kami membantu untuk 2-3 hari ke depan untuk warga dan lingkungan semuanya. Ini berkat dukungan daripada donatur. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama mengapresiasi kegiatan bakti sosial tersebut dan menyatakan kegiatan tersebut patut dijadikan contoh dan harus dipertahankan. FKUB sangat apresiatif karena kegiatan yang seperti ini jelas merupakan kegiatan nyata dalam lingkup kerukunan umat beragama, kerukunan antarumat beragama. Sebab yang mendapatkan bantuan sekarang ini kan mayoritas kan bukan umat buddha ya sehingga oleh karena itu, itu sekat agama, sekat suku itu hilang dengan begini. Dan inilah contoh kerukunan yang jelas dan dibuktikan di tengah masyarakat. Makanya FKUB sangat mengapresiasi. Forum Kerukunan Umat pun mengajak masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah meski sekarang ini Kabupaten Cianjur berstatus level 2. Harry Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!